Tahun 2012 mengalami kenaikan cukup tinggi, sehingga efek perbankan itu otomatis kenaikan sehubungan terdampak di tahun berikutnya. Yang mana ditambah lagi dengan ketidakpastian ekonomi saat itu adalah isu peran dagang dan juga mengenai perlambatan sejumlah ekonomi di negara-negara besar seperti Tiongkok yang memicu kekawatan juga bagaimana dengan prospek ekonomi dari Indonesia. Tambah lagi dengan berbagai macam isu dari lembaga IMF yang memangkas prospek kembangan ekonomi. Jadi memang kondisi-kondisi perlambatan kredit ini di samping tadi efek dari investasi biaya bunga mahal di tahun 2018 yang sempat naik kemudian baru dipangkas lagi di 2019 dan juga keengganan ya maksudnya saya rasa lebih ke pesimisan para pelaku industri maksudnya untuk para pengusaha ya yang disurvey lewat index manufacture ini. Ini masih di bawah level 50 artinya belum cukup optimis sekali untuk bisa ekspansi usaha. Nah akibatnya adalah demand untuk kredit melambat dan di sisi sektor perbankan pun saya rasa juga untuk menjaga NPL seperti data naik tinggi itu otomatis akan lebih selektif. Nah itu yang menurut saya berdampak pada perlambatan penyelolaan kredit yang mana per akhir Desember ya tahun lalu itu mencapai 6,08 persen pertumbuhan secara year online. Di mana per Februari sempat mencapai 12,13 persen artinya ya memang cukup besar sekali dampak dari di tahun-tahun sebelum ya seperti itu. Baik indeks manufaktur adalah cerminan paling cepat bisa kita gunakan seberapa bergairahkan dunia bisnis dan usaha meskipun bertumbuh ini tetap di bawah 50 WCS kontraksi. Tetapi kan kalau kita lihat indeks manufaktur kita mengalami perbaikan mas growthnya. Kalaupun kita simpulkan 2019 bukan tahunnya perbankan, 2020 seperti apa? Karena masih ada tambahan katalis negatif yaitu penurunan harga komoditas yang juga terhantam. Sudah Anda katakan tadi ada penurunan kegiatan manufaktur kemudian pertumbuhan ekonomi yang juga dipotong sekarang ditambah dengan harga komoditas yang juga belum bersahabat dan membaik. Apakah akan menambah katalis negatif bahwa perbankan belum bisa bergairah? Oke untuk dampak dari sektor-sektor yang terkait dengan komoditas yang biasanya alat berat ya untuk ekspansi, pembukaan lambat dan sebagainya. Menurut saya ini tentu saja ada dampaknya namun tidak signifikan. Kenapa? Karena saya rasa penyelolaan kredit ini lebih didominasi untuk kredit-kredit seperti kredit konsumsi dan kredit modal kerja. Untuk kredit investasi ada namun secara porsi kita lihat ini tidak terlalu signifikan dan lebih ke konsumsi. Ini yang sangat mendrive sekali apalagi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi kita kan sangat ditopang sekali oleh konsumsi ya spending masyarakat. Nah ini yang dimana tahun 2019 terlihat sekali dari pertumbuhan retailnya pun lesu ya bahkan cuma mampu bertumbuh 1,3% year on year di akhir 2019. Artinya apa? Meskipun terdapat katalis hari raya dan sebagainya itu hanya sebagai pemicu di awal kemudian setelah itu kembali melambat. Jadi kalau kita bandingkan antara kredit modal kerja dengan kredit konsumsi yang masih sangat berkontribusi sinifikan kredit konsumsi ini menyebabkan sepertinya wajah perbankan kita masih sedikit selagi. Jadi kalau kita coba relate kan dengan dihantamnya harga komoditas tidak begitu correlated meskipun ada pengaruhnya juga di sana. Ada potensi juga pertumbuhan ekonomi kita mungkin juga akan ikut terpangkas dengan IMF saja skeptikal dengan pertumbuhan global hanya di 3,3% saja. Indonesia kan seperti apa kalau Anda lihat GDP dan merek GDP kita di sepanjang 2019 yang sudah tercermin dari permintaan retail, kemudian sektornya juga ikut melemah. Apa yang bisa kita nanti? Ya sebenarnya untuk GDP kita ya di tahun 2019 ke-20 ini memang masih mengalami tantangan. Salah satunya adalah kredit pasien ekonomi global ini kan setelah dipangkas ini memicu dampak dari sisi ekspor ya. Perusahaan-perusahaan berbasis pada ekspor apalagi komoditas juga sekarang masih lesu. Tidak cukup buat logam pun penguatan juga relief terbatas. Nah memang yang diharapkan bisa menopang bertahan panggung tidak di 5% meskipun kita proyeksi secara internal di Indonesia 5,3% namun secara lembaga dunia kan 5,1% ya agak lebih konservatif. Itu lebih ke sektor perbankan.